Garis hidup Kepala Beha Cukai Makassar, Andi Pramono, berubah drastis usai menjalani klarifikasi laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara atau LHKPN. Andi sempat dipanggil untuk menjelaskan seputar gaya hidupnya beserta putrinya Atasya Yasmin, yang dinilai melakukan flexing atau pamer kekayaan. Andi diklarifikasi soal penggunaan barang mewah, baju-baju anaknya bernilai jutaan hingga puluhan juta rupiah serta keberadaan rumah bak istana di Cibubur. Setelah bertahun-tahun hidup bergelimang harta, mendadak pejabat di lingkungan Direkturat Jenderal Beha dan Cukai Kementerian Keuangan itu diumumkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi oleh KPK. Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengungkap, penetapan status tersangka itu memang berangkat dari klarifikasi LHKPN. Temuan penerimaan harta yang masuk indikasi pidana oleh Kedeputian Penindakan dan Monitoring KPK, kemudian diserahkan kepada Direkturat Penyelidikan pada Kedeputian Penindakan dan Eksekusi. Pada tahap itu, penyidik mencari alat bukti berupa unsur-unsur pidana. Usai mendapatkan bukti yang cukup, KPK pun menetapkan Andi sebagai tersangka. Ali membenarkan pihaknya telah meminta Dijen Imigrasi, Kementerian Hukum, dan Hak Asasi Manusia, mencegah Andi ke luar negeri. Pencegahan itu berlaku selama 6 bulan ke depan terhitung sejak 12 Mei 2023. Tujuannya agar Andi tetap berada di dalam negeri ketika pihaknya dipanggil tim penyidik. Selain itu, KPK juga melakukan upaya paksa lain berupa penggeledahan rumah Andi di Cibubur. Rumah yang digeledah itu berada di perumahan legenda wisata Cibubur, Gunung Putri, Bogor. Rumah itu sempat viral di media sosial. Pasalnya, anak Andi, Atasya Yasmin pun memamerkan foto di rumah tersebut. Tim penyidik segera menganalisis dan menyita obyek yang diamankan. Kemudian, benda-benda itu akan dikaitkan dengan dugaan penerimaan gratifikasi Andi. Selain gaya hidup, transaksi rekening pejabat BACUKA itu pun dipantau PPATK. Lembaga itu mengantongi sejumlah informasi terkait Andi Pramono. Nilai transaksi keuangannya pun disebut salib-menyalib dengan Rafael Alun. Pada 2011, LHKPN Andi tercatat sebesar 1,8 miliar rupiah. Saat itu, Andi menjabat sebagai Kepala Seksi Penindakan Kantor Wilayah di Jenbea dan Jukai, khusus Kepulauan Riau. Sepuluh tahun kemudian, kekayaan Andi Pramono melonjak. Pada 2021, Andi melaporkan LHKPN-nya sebesar 13,7 miliar rupiah. Dan Jukai 1B Amsterdam Jukai 151 Terima kasih.